Orang tidak dikenal tiba-tiba menembaki kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada selasa siang. Apakah ada kaitan aksi pelaku dengan aliran tertentu dan apa motifnya? Kita akan membahasnya bersama Islah Badrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Selamat sore Pak Badrawi. Selamat sore Mbak Maria. Pak Badrawi terima kasih sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Pak kami pertama-tama ingin mengetahui apa tanggapan Anda terkait dengan insiden siang tadi? Ya kalau saya melihatnya memang ini adalah pola-pola lone wolf ya. Ini kalau mau dibilang ini aksi terorisme ya ini aksi terorisme. Tapi kalau melihat polanya secara teknis ini dilakukan oleh serangan teror yang mandiri yang biasanya tidak terkait jaringan. Karena satu kalau melihat polanya menggunakan airsoft gun ini kan sama seperti almarhumah Zakyah Aini yang pernah datang ke Mabes Polri juga menggunakan airsoft gun. Kalau ini dilakukan oleh satu kelompok jaringan biasanya lebih rapi. Dia lebih terpetakan dengan rapi lah. Artinya ini sifatnya serangan-serangan yang dilakukan secara sendirian. Dan ini sepertinya memang agak sedikit ceroboh lah kalau mau dibilang ini satu aksi teror yang direncanakan. Dan ini memang polanya adalah pola dari menurut saya adalah pola-pola kekecewaan terhadap kelompok tertentu. Kalau bisa dilihat sih dari polanya seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh pelaku ini. Baik Pak Islah kalau dari beberapa catatan begitu ya yang tadi kami dapatkan ternyata pelaku ini juga pernah melakukan catatan kriminal sebelumnya di tahun 2016. Saat itu pelaku mengerusak objek vital di kantor Dewan Wakil Rakyat Daerah Lampung. Dan motifnya hampir sama yaitu mengaku sebagai nabi dan juga pelaku saat itu dipenjara selama 5 bulan. Nah menurut Anda apa motif-motif yang bisa tercipta dari aksi-aksi seperti ini? Apa yang diinginkan biasanya Pak dari teror-teror mandiri seperti ini? Biasanya memang orang-orang yang melakukan aksi teror mandiri atau lone wolf ini orang-orang yang bukan salah paham sebenarnya. Ini paham yang salah sebenarnya. Nah ketika dia itu merasa menjadi... Sebenarnya kalau dilihat dari dokumen yang ditemukan di tasnya dia tidak mengaku nabi. Tapi mengaku sebagai wakil nabi sih. Di situ dijelaskan bahwa dia adalah wakil nabi yang merasa memiliki kapabilitas untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Dan dia juga merasa punya kapabilitas untuk menguatkan ekonomi umat. Nah kalau kita lihat dari seperti ini, ini adalah orang yang memiliki paham yang salah dalam beragama. Dan ketika dia merasa sebagai wakil nabi, dia merasa punya kemampuan untuk melakukan semua apa yang dia akui itu, dia memerlukan pengakuan dari lembaga-lembaga normatif. Dalam hal ini di mata dia yang bisa memberikan pengakuan bahwa dia wakil nabi itu adalah MUI. Nah aksi yang dilakukan dia di kantor DPRD Lampung itu kan juga karena MUI Lampung tidak mau mengakui dia. Kasarnya seperti itu. Sehingga dia berusaha naik ke jenjang yang lebih atas, dia datang ke kantor MUI, ingin ketemu ketua, lalu dia hanya ingin meminta pengakuan bahwa dia adalah orang yang punya kapabilitas selaku wakil nabi untuk bisa menyatukan semua umat kurang lebih seperti itu. Nah kalau saya melihatnya, ini cenderung sakit sih. Pelaku ini menurut saya dia selain memiliki pemahaman agama yang salah, dan menurut saya dia ini sakit. Karena kalau dilihat dari dokumen-dokumen yang ditemukan, kalau ini dibilang kontra terhadap pemerintah, misalnya dia punya kartu kesehatan, dia punya KTP, seharusnya orang-orang yang melakukan aksi teror itu justru meminimalisir profiling dirinya. Ini enggak, ini komplit semua ini. Bahkan kartu senjatanya pun, kartu senjata airsoft gunnya pun, dia ada di dalam tasnya itu. Nah ini, makanya saya lebih menyimpulkan bahwa ini adalah aksi lone wolf, bukan aksi berbasis jaringan. Jadi Pak Islah hampir yakin begitu ya, jika pelaku inisial M atau Mustafa ini merupakan aksi teror mandiri, tidak terafiliasi dengan jaringan teror manapun? Kalau dengan jaringan yang sifatnya sudah existing di Indonesia, saya meragukan sih. Karena kalau dengan aksi jaringan, biasanya pemertaannya, mapping lokasi yang akan diserbu itu lebih rapi, senjatanya pun bukan airsoft gun, ini menurut saya. Karena gini, kelompok-kelompok lone wolf ini kenapa menggunakan airsoft gun? Karena akses terhadap senjata api, kepemilikan senjata api di Indonesia akan susah. Yang paling gampang itu adalah dengan airsoft gun. Beda dengan Amerika, misalnya, aksi-aksi yang terjadi belakangan, killing spree, misalnya pembunuhan-pembunuhan dengan senjata api di ruang publik, itu karena Amerika memang aksesnya mudah untuk memiliki senjata api, tapi di Indonesia kan tidak demikian. Makanya kelompok-kelompok yang sifatnya lone wolf, pemberontakan-pemberontakan diri, ini biasanya dilakukan menggunakan airsoft gun karena aksesnya mudah. Nah, itulah yang dilakukan. Ini ciri yang pertama. Tapi, ya, ini tidak melekat kemudian kepada jaringan-jaringan tertentu yang biasanya menggunakan bom, atau menggunakan senjata api rakitan, dan tidak seceroboh ini sih sebenarnya. Karena kalau aksi teror yang bersifat jaringan dan direncanakan yang lebih matang, biasanya menginginkan ada korban. Bukan hanya meledakkan kaca, lalu kacanya serpihannya mengenai orang, dan apalagi yang ditembak orang yang di gedung MUI ini kan memang karena airsoft gun ya tidak mematikan. Karena airsoft gun itu akan sangat mematikan kalau sangat dekat. Apalagi ini jarak jauh. Artinya menurut saya, ini bukan pola-pola bentuk teror jaringan, tapi ini adalah pola-pola teror mandiri, lone wolf. Terkait dengan paham yang salah, seperti yang tadi Pak Islah sampaikan. Memang betul tadi beberapa surat yang kami konfirmasi juga, yang juga beredar di beberapa media sosial, itu mengatakan bahwa pelaku meminta keadilan. Dan Anda menjabarkannya keadilan sebagai wakil dari Nabi. Begitu ya Pak Islah ya, kurang lebihnya. Betul, betul. Karena kalau dilihat dari motif, artinya kalau dia merasa bahwa ini ketidakadilan pemerintah atau ketidakadilan negara dan sebagainya, dia punya kartu COVID, vaksinasi ya, dia juga punya kartu kesehatan, dia punya rekening bank, bahkan airsoft gunnya pun itu comply gitu. Kasarnya ada surat izinnya lah, kurang lebih seperti itu. Artinya dia bukan anti-establishment, dia bukan orang anti-kemapanan, tapi menurut saya lebih cenderung kepada pemahaman agama yang salah. Baik, jadi patut diduga bahwasannya pelaku ini memiliki paham yang salah dan juga ada sakit mental mungkin ya, yang harus diseliki lebih lanjut. Begitu ya Pak Islah? Betul, betul. Saya lebih setuju ke arah itu. Pak Islah, kami juga ingin bertanya mengenai bagaimana pelaku ini bisa beberapa kali memiliki akses untuk masuk ke gedung MUI Pusat ya, entah mengirimkan surat dan juga melakukan terornya sampai siang tadi. Nah bagaimana Anda menyoroti hal ini Pak Islah? Ini adalah berangkat dari kekecewaan ya, karena ekspresi dia yang tidak kunjung diakui dan juga eksistensi dia yang tidak pernah mendapatkan pengakuan secara normatif, akhirnya dia bisa bertindak sebrutal itulah, kurang lebih seperti itu. Dan ini mungkin adalah bagian dari bagaimana kemudian seseorang ekspresinya merasa tidak diakui. Dan saya tidak tahu ya, tapi ini koneksitasnya bisa jadi karena dia merasa ada kebuntuan-kebuntuan saluran politik, kebuntuan-kebuntuan saluran keinginan supaya ekspresi dia ini diakui. Karena kalau dilihat dari surat-suratnya yang banyak itu, kesimpulan saya, dia menyurati kepolisian, dia menyurati polda metro, dia menyurati MUI Lampung, menyurati juga ingin ketemu dengan ketua. Ini merasa orang ini sudah betul-betul buntu dengan social circumstances-nya ya. Dengan lingkungan sosial, lingkungan kelembagaan normatifnya, dia sudah buntu. Tapi memang kita juga harus memahami bahwa MUI juga tidak menggubris hal-hal seperti ini yang masuk akal juga. Karena ini lebih cenderung kepada orang yang psycho sebenarnya. Lebih kepada orang yang, kalau kita yang beragama secara normal ya, ketika ada orang mengakui bahwa dia ini adalah wakil nabi, dia ini adalah nabi, apalagi ya mengakui nabi, menurut saya ada yang sakit dalam pemahamannya secara psikologis. Artinya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi yang jelas memang ini adalah luapan ekspresi kemarahan dia yang merasa tidak mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Kurang lebih seperti itu. Dan kondisi-kondisi psikologi seperti ini juga dirasakan oleh banyak orang di berbagai tempat dan yang harus diwaspadai juga. Artinya tersangka yang sudah meninggal dunia ini, almarhum Mustafa ini, yang berasal dari Lampung, pesawaran ya. Lagi-lagi Lampung, ini juga perlu perhatian kita semua bahwa memang Lampung ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena ideologi apapun seolah-olah memang hidup di Lampung. Dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi presiden-presiden yang dialami oleh Mustafa ini juga bisa terjadi juga di banyak wilayah di Indonesia atau seperti yang kita lihat, di banyak negara di dunia juga mengalami hal-hal yang serupa ketika berbagai luapan-luapan ekspresi pribadinya tidak tertampung oleh berbagai hal-hal yang bersifat normatif atau sosial kemasyarakatan, dia cenderung melakukan luapan-luapan itu. Seperti penyerbuan terhadap musyollah, penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, ada pembakaran-pembakaran musyollah yang pernah terjadi di Banten misalnya. Nah, ini juga bagian dari ekspresi-ekspresi yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan karena pemahaman agama yang salah tadi. Pak Islah, tadi saya menggaris bawahi, Pak Islah mengatakan bahwa MUI tidak menanggapi hal-hal terkait hal ini, atau surat-surat yang dilayangkan. Mungkin ada beberapa, tidak hanya dari Mustafa saja. Tapi ternyata, jika memang ini bisa mengantarkan terhadap aksi teror yang bisa kita katakan cukup merugikan. Memang tidak besar, tapi cukup merugikan karena ada dua orang yang terluka di sini. Dan tentunya ini juga mengagetkan, mengkhawatirkan, menakutkan, membuat masyarakat khawatir terkait dengan insiden ini. Apakah memang mulai saat ini MUI harus memperhatikan hal-hal seperti ini, atau bagaimana misalnya Kementerian Keagamaan kita harus merespon terhadap paham-paham yang salah seperti ini, Pak? Ya, seharusnya memang ada banyak lembaga negara yang terlibat di sini, bukan hanya penegak hukum seperti kepolisian, TNI juga dari berbagai jaringan-jaringan, Babinsa misalnya, atau Babinkam Fikmas dari Polri. Termasuk juga lembaga seperti Kemenat, juga MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Khayrod, Al-Wasliyah. Ini semua harus terlibat untuk memantau pergerakan-pergerakan orang yang mengalami pemahaman-pemahaman yang salah seperti ini. Ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa potensi-potensi pemahaman agama yang salah ini memang akhirnya bisa memantik satu aksi-aksi kekerasan ketika ekspresi-ekspresi keagamaannya itu tidak berusaha diluruskan dalam konteks objektif ya, secara objektif. Karena begini, pemahaman seperti ini memang cenderung subjektif. Artinya kebelakang ini apa? MUI juga memang harus diminta untuk lebih aware dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau melihat dari surat-suratnya, memang secara birokrasi, memang aneh sih. Sangat aneh. Dia tanda tangani sendiri, dia ingin ketemu ketua yang memang tidak ada legalisir dari lembaga manapun, tiba-tiba dia mengirimkan surat seperti itu. Kita memahami kalau MUI kemudian agak sedikit tidak menggubris hal-hal yang seperti ini. Karena MUI juga pasti lebih banyak mengurus hal-hal yang sifatnya normatif dan birokratis. Nah, orang-orang seperti ini memang bukan hanya tugas MUI, tugas berbagai kementerian dan juga berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan upaya pengawasan di sekitarnya apabila ada orang yang sifatnya eksklusif, aneh, dan sudah mulai bertindak yang sifatnya di luar nalar. Nah, ini seharusnya memang ada pola-pola pendekatan atau melaporkan kepada pihak penegak hukum. Kalau dari Pak Isla sendiri, catatan keamanannya bagaimana Pak di kantor pusat MUI? Karena pelaku ini beberapa kali kan meningkan surat, ancaman begitu. Apakah memang wajar saja tidak digubris atau harus seperti apa sih Pak Isla? Kalau menurut saya memang seharusnya ya dari pihak keamanan dari gedung MUI seharusnya mengajak dia bicara. Tapi kan orang ini kan sudah mungkin sudah overwhelming gitu. Dia sudah meluap-luap, memang dia datang ke sana membawa senjata itu meskipun airsoft gun. Artinya dia mensreanya ya. Niatannya memang sudah niatnya jahat gitu. Apapun yang dilakukan pendekatannya oleh pihak dari MUI, dari pihak keamanan MUI, dia pasti akan menyikapinya dengan secara brutal seperti ini. Ini untungnya masih airsoft gun, bukan senjata api. Coba bayangkan kalau senjata api ya, naudzubillah. Tapi pada intinya adalah kalau kemudian dari awal MUI kurang aware terhadap tindakan-tindakan orang seperti ini. Saya memahami, karena kalau melihat suratnya memang suratnya konyol sekali dengan bahasa yang tumpang tindih. Tapi dengan bahasa-bahasa yang mengakui bahwa saya ini adalah wakil nabi, saya sanggup menyatukan umat Islam, dia perlu pengakuan dari MUI. Saya kira kalau MUI menganggap bahwa ini hanya orang gila misalnya, ya masuk akal juga gitu. Tapi apapun ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa setiap lembaga-lembaga terkait dengan keagamaan, lembaga-lembaga negara, pengamanannya memang mesti ekstra ketat ya. Karena kita tidak pernah tahu isi kepala orang yang tiba-tiba dia datang seolah-olah dia orang yang biasa turun dari travel, bukan pakai kendaraan pribadi, tiba-tiba dia datang dan nembak dari luar ke arah kaca, kan kita nggak pernah tahu. Artinya ini banyak pelajaran yang harus kita sikapi di sini, termasuk juga pantauan-pantauan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang punya kemungkinan untuk memiliki pemahaman-pemahaman yang radikal seperti ini. Baik, itulah tadi catatan kewaspadaan terkait paham radikal yang masih beredar begitu ya. Di sekitar kita, terima kasih Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi sudah berbagi informasi di Breaking News Metro TV.